Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera semua Salam Pramuka Kenalkan saya Aida Wati, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah Hari ini kami mengumumkan hasil seleksi Pramuka Garuda Baik dari tingkat siaga, penggalang maupun penegak Nah seluruh pendaftar untuk tingkat siaga itu ada 60 pendaftar Yang lolos 52 siaga, yang tidak lolos ada 8 orang Untuk penggalang, pendaftar ada 71 orang Dan yang tidak lolos 7 orang Jadi total 64 orang Sementara yang ditangguhkan karena belum menyelesaikan secara baik Itu ada 3 orang Tidak, itu pendaftar ada 14 orang Dinyatakan lulus itu ada 10 orang Dan ditangguhkan ada 4 orang Jadi lolos sebetulnya semua 14 orang Tetapi kami hanya ingin melihat kegiatan di Sakasako-nya agar lebih banyak berkembang kembali Nah harapan kami kenapa di kuartir Ranting Bogor Tengah ini banyak sekali Pramuka Garuda Baik dari siaga, penggalang dan penegak Karena kami memang memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pramuka Garuda Harapan ke depan Pramuka Garuda ini akan kita seleksi lebih baik lagi Kemudian mungkin lebih disosialisasikan lagi Supaya mereka betul-betul siap Baik secara administrasi maupun secara keterampilan ke Pramukaan Harapan ke depan Semoga Pramuka Garuda yang ada di Kuaran Bogor Tengah ini Adalah menjadi pramuka-pramuka Garuda Untuk pemimpin-penimpin generasi Pramuka yang akan datang Yang berprestasi Yang bisa mengharumkan nama kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah ke depan Dengan mengukir berbagai macam prestasi Demikian Terima kasih Mohon maaf Bilai Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati